Intro Love you back, tumbal predator Jamaica, Sevan Wals BSIS rombak tim jelang putaran kedua BRI Liga 1 BSIS is blue, yo iso yo Hai guys, kembali lagi bersama channel Abridani Di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang Pastinya seru guys, dan masih lagi seru Kabar gembira buat pecinta PSIS, khususnya Panzer Biru dan Snek Bahwa manajemen PSIS akan melakukan perombakan tim jelang putaran kedua BRI Liga 1 Namun, dalam perombakan tim tersebut tentunya pasti ada yang dikorbankan Rumornya nih, adalah gilandang serang asal Brazil berpaspor Kroasia Flavio Bec Junior Rumor Flavio Bec akan dipinjamkan karena bos PSIS Semarang Junianto mengungkapkan Akan memboyong striker tambahan asing atau lokal pada bursa transfer kedua Liga 1 2021 Seusai Laskar Mahisa Jenar menelan pil pahit, kalah kontra Persipura Jayapura Masa transfer pemain Liga 1 Indonesia 2021-2022 dibuka pada tanggal 15 Desember 2021 hingga 5 Januari 2022 Ini waktu yang tepat, manajemen PSIS Semarang melakukan evaluasi tim Jadi sudah ada striker juga, pemain asing setara dengan striker berkelas lainnya Kata komisaris PSIS Semarang Junianto kepada potensibandung.com di hari Minggu 12 Desember 2021 Jadi siapakah sosok pemain yang diincar PSIS untuk menambahkan daya gedor PSIS Semarang? Alangkah baiknya, sebelum kita bahas itu, subscribe dulu dan like dulu ya guys Tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita Dan juga mohon komennya guys, karena kami butuh saran kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya Yo iso yo, PSIS juara! PSIS Semarang melakukan manuver cepat di bursa transfer paruh kedua BRI Liga 1 2021-2022 Dengan mendatangkan striker baru sebagai tandem Bruno Silva Untuk menghadapi kerasnya persaingan di putaran kedua nanti Striker asing baru PSIS Semarang segera tiba Siapa? Pemain asing yang tersingkir? Manajemen PSIS Semarang memastikan Satu striker asing dari Liga Vietnam segera tiba di Semarang dalam waktu dekat Jadi siapakah rumor pemain anyar tersebut? Sang predator anyar tersebut disinyalir tajam memiliki heading bagus dan tendangan keras Dikabarkan dalam perjalanan menuju Semarang Kehadiran striker asing ini sebenarnya akan berdampak pada 4 pemain asing di tubuh klub PSIS Semarang Saat ini PSIS memiliki 4 pemain asing Ada striker Bruno Silva, gelandang asing berpaspor Asia, Jonathan Cantilana, Flavio Beck Jr. atau Wallace Costa Alves asal Brazil Siapa yang akan tersingkir? Untuk Bruno Silva, Jonathan Cantilana dan Wallace Costa adalah pemain jangkar PSIS Semarang Secara logika, ketiga pemain tersebut tidak mungkin diganti Seandainya diganti dalam waktu yang mepet ini Tidak mungkin PSIS mendapatkan pengganti sesuai dengan tipikal ketiga pemain tersebut Karena ketiga pemain tersebut Bruno, Jonathan, Cantilana dan Wallace Costa sudah nyetel banget dengan PSIS Oleh karena itu, satu di antara pemain asing PSIS Semarang harus jadi tumbal Agar bisa mendatangkan sosok pemain baru tersebut Sosok tersebut merupakan pemain yang telah malang melintang di Liga Vietnam bernama Sivo Wals Artinya, hanya Flavio Beck Jr. yang terancam untuk didepak dari tim PSIS Karena permainan Flavio Beck Jr. sebenarnya tipikal permainannya setara dengan gelandang lokal PSIS Seperti Septian David Maulana, Vinky Pasamba, Neryus Alom, Vandy Ekoutomo dan Risa Irvana Rumor PSIS akan mendatangkan striker anyar Sivo Wals Dikarenakan striker lokal PSIS saat ini bisa dibilang kurang tajam Sosok Harinur, Komarudin dan Andreas Ado sering bermain angin-anginan Dan hanya Bruno Silva yang sering menjadi on target tim PSIS Jika benar PSIS menambah striker asing anyar Artinya PSIS akan menggantikan formasi tim untuk menutupi kekurangan dari sektor gelandang Bisa jadi, Bruno ditarik ke belakang sebagai gelandang serang Dan striker bisa diisi Harinur dan Sivo Wals Dan sebaliknya, jika Bruno didepan sebagai striker Harinur bisa ditarik ke belakang berberan sebagai gelandang serang Dan tandem dengan Septian David Maulana Rumor datangnya striker anyar tersebut diperkuat dengan unggahan bos PSIS Semarang Junianto yang secara terang-terangan akan mencari sosok amunisi tambahan di lini depan Baik asing maupun lokal Permainan terburuk sepanjang paru kompetisi Evaluasi total Fisik kedodoran banget 40 menit awal dah unggul Babak kedua pasti dikik balik amal lawan Wahyu Agung akan datangkan pemain asing atau lokal Kita siapkan playmaker atau striker tambahan asing atau lokal Jeda kompetisi ini Gimana mau bersaing? Gimana Indusiar mau liput life? Gimana mau segera IPO? Tulis Junianto pada Sabtu 11 Desember 2021 Ungkapan CEO PSIS Semarang Junianto nampaknya bukan isapan jempol semata Pasalnya, satu nama kandidat calon tandem Bruno Silva telah terkuat di media sosial Sosok tersebut merupakan pemain yang telah malang melintang di Liga Vietnam Lantas, siapa sosok Sivuk Wells? Dikutip dari transfer market, Sivuk Wells saat ini berusia 26 tahun Menjadi seorang striker yang dapat dikatakan cukup berbahaya dan produktif Saat di Honglin Hattin FC Harga pasaran Sivuk Wells mencapai 3,48 miliar rupiah pada 20 Agustus 2020 Harga tersebut jauh lebih tinggi dari Flavio Bag Yang hanya dibanderol 869,08 juta per 30 Juni 2021 Sivuk Wells merupakan striker berkepangsaan Jamaica berusia 26 tahun Terakhir Sivuk memperkuat klub utama Vietnam Honglin Hattin FC Tercatat, pemain kelahiran Spanish Storm Jamaica tersebut hanya satu musim memperkuat Honglin Hattin FC Sivuk Wells merupakan bomber yang malang melintang memperkuat klub asal Liga Vietnam Setidaknya, Sivuk Wells tercatat pernah memperkuat 3 klub asal Liga Vietnam Klub-klub tersebut antara lain adalah Huang An Giang Lai FC Chan Hua FCM Dan yang terakhir adalah Honglin Hattin FC Tercatat, Sivuk Wells telah memainkan laga sebanyak 67 pertandingan sejak tahun 2016 Ia berhasil mendudukan 4.886 menit bermain dalam 67 laganya Dari 67 laga yang telah dimainkan, Sivuk Wells berhasil mengoleksi 25 gol dan 7 asis di semua kompetisi Untuk catatan kartu, tercatat pemain berusia 26 tahun tersebut telah mengoleksi 11 kartu kuning dan belum catatkan 1 pun kartu merah Yang terpenting, kita tunggu saja seperti apa langkah yang diambil oleh manajemen PSC Semarang Untuk memperbaiki tim jelang putaran ke-2 Liga 1 Indonesia 2021-2022 Jadi sudah ada striker juga, pemain asing, setara dengan striker berkelas lainnya Sementara ini, pemain asing ini atau pemain asing baru sudah berjalan ke Indonesia Nanti kita tandemkan dengan Bruno, Papar Juniato Pemain asing striker baru yang didatangkan manajemen Semarang Setelah rencana rekrut gelandang asing Makan Konate diurungkan Manajemen mencari sosok pemain striker yang sesuai kebutuhan tim di putaran ke-2 Nah guys, itu tadi sedikit informasi tentang rumor striker PSC Semarang ini Kiranya bisa menambah pengetahuan seputar berita kesebelasan PSC Semarang guys Tentunya, apa yang dilakukan manajemen PSC Semarang adalah bukti bahwa manajemen PSC Semarang serius Dalam menangani dan membina PSC Semarang untuk meraih prestasi yang lebih baik di BRI Liga 1 2021 Ya, syukur-syukur bisa tetap bersaing di papan atas, bahkan bisa juara dong Ikuti terus informasi seputar PSC Semarang hanya di channel Apri Dhani Masih banyak berita-berita lain juga guys seputar PSC Semarang yang masih akan kita bahas Dan jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita Dan juga mohon komennya guys, karena kami butuh saran dan kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya Salam olahraga, salam PSC Semarang, yo iso yo, PSC Semarang juara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!